Anda masih bersama kami dalam Prime Time, kali ini bersama saya Andra Lesmana. Pemirsa Paus Franciscus memimpin Misa Pasca di Basilika Santo Petrus yang tidak dihadiri para jemaat. Pelarangan jemaat untuk ikut Misa Pasca mengikuti anjuran untuk tidak berkumpul dan beribadah dari rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Prosesi Misa Pasca di Basilika Santo Petrus diikuti para jemaat lewat siaran online yang disiapkan. Selain para pengurus katedral, tidak ada jemaat yang dibolehkan mengikuti prosesi Misa Malam Pasca. Penjagaan di sekitar Basilika Santo Petrus juga diperkecil. Dalam amanatnya, Paus Franciscus menyampaikan pesan Yesus agar umat jangan menyerah pada rasa takut. Ia mengatakan dunia harus saling bahu-membahu untuk menghentikan penyebaran virus corona. Di Fatikan sendiri terdapat 8 orang yang terinfeksi corona. Sementara di sekitar Italia, 19.468 meninggal setelah terinfeksi virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!